Sebuah rumah di Jalan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Dalam hitungan menit, api membesar mengenguskan bangunan rumah beserta izinya. Api akhirnya berhasil dibadamkan oleh damkar yang menerjunkan 60 personil dan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan kesaksian tetangga, kebakaran dipicu faktor kesengajaan yang dilakukan Wahidin sebelum menyulut selimut yang menyebabkan kebakaran, Wahidin bertengkar dengan istrinya. Meski rumah nyangus, Wahidin serta anak dan adiknya selamat dari kebakaran. Dari awal suami istri ini ribu, gak tau permasalahannya apa, nasi istri ini dapet informasi pergilah ke rumah kakaknya. Nasi suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya, ke adik-adik saya. Sampai hari ini, siang ini juga ditelepon, gak aktif si istri. Gak lama kemudian di sini kan ada adiknya satu, si Rio, sama si Ega di sini, daripada tidur. Pokoknya katanya dia bakar-bakar, seprek dibakar. Dibakar mau dipadamin sama anaknya nih, si Ega gak boleh. Pasca membakar tempat tinggalnya, Wahidin kabur. Kini dalam pengejaran aparat Mapolsek, Cilincing. Dari Jakarta, Sofian Firdos melaporkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia. Dan saya Rizy Hasan. Berikut seputar Ainews pagi selengkapnya. Badan pengawas obat makanan memastikan ragam jajanan di pinggir jalan tidak berbahaya seiring dengan pengolahan dilakukan secara hygienis. Kata sebut ditegaskan usai pemerintah menekan aturan jajanan di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja. BPUM angkat suara soal implementasi aturan pemerintah, aturan jajanan di sekolah dan lingkungan kerja. Terkait makanan yang dijajakan pedagang di pinggir jalan, BPUM memastikan makanan tersebut tidak berbahaya jika diolah secara higienis dan mengikuti standar gandungan yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, BPUM masih terus menggalakkan edukasi, makanan berbahaya dengan melakukan kegiatan tinjau langsung, produk bahan-bangan di berbagai tempat. Yang terkandung tidak boleh lebih dari 6 gram per 100 gram makanan tersebut. Untuk garamnya 120 miligram per 100 gram dan juga untuk lemaknya ada 3 gram per 100 gram. Nah itu kita sebetulnya sudah menerapkan itu sebelum ada peraturan ini untuk penandaan dikemasan. Tetapi masih bersifat voluntary, belum dimandatorikan gitu ya. Masih bersifat voluntary beberapa industri-industri pangan mereka sudah mulai mengedukasi masyarakat dengan memberikan penandaan pangan yang aman, lebih aman. Artinya lebih aman dari konsumsi gisinya. Sebelumnya Presiden Jokowi menaikkan aturan jajan di sekolah dan lingkungan kerja dengan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap para pedajang menjaga kadar kandungan makanan guna menekan sejumlah penyakit beresiko. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Eri Nugraha melaporkan. Presiden Jokowi Dodo memimpin langsung rapat Kabinet Paripurna yang untuk pertama kali diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di hadapan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi membahas sejumlah hal penting termasuk soal pemerataan ekonomi di luar Jawa. Bertempat di Stana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, sidang Kabinet Paripurna diikuti seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam pembukaan sidang, Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN menggunakan pendekatan Forest City, yakni kota hutan, bukan kota beton. Presiden bahkan mengungkapkan indeks kualitas udara IKN saat ini berada di angka 6 sehingga terasa sejuk dan dingin. Selain itu, Presiden menyebut manfaat perpindahan Ibu Kota nantinya dapat dirasakan masyarakat Kalimantan dan merupakan langkah pemerataan ekonomi di luar Jawa. Selain pembahasan Ibu Kota Nusantara, Presiden juga menyinggung terkait Purchasing Manager Index Indonesia yang mengalami kontraksi di antaranya sektor produksi dan tenaga kerja. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara, dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Nusantara dibangun dengan konsep forest city, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, agar ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi Kabupaten Pasar Panajem Utara. Dan kalau kita tahu, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, melaporkan. Sebelumnya seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul sambil minum kopi sebelum mengikuti sidang paripurna. Sidang Kabinet Paripurna secara khusus membahas kelanjutan pembangunan ibu kota Nusantara. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di kawasan Embung MbH di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, sebelum menghadiri rapat Kabinet Paripurna di Istana Garuda. Sambil menyeruput kopi dan makanan ringan, di depan Embung MbH seluruh Menteri saling bercengkrama memberikan informasi terkait perkembangan pembangunan IKN. Selain Menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat setingkat juga ikut ngopi pagi seperti Panglima, Kapolri, dan Jaksa Agung. Bersama para menterinya Presiden Jokowi berjalan berkeliling sambil meninjau Embung. Jokowi mengungkapkan tentang kesejukan udara pagi di IKN yang bebas polusi. Kita ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua Menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6, padahal maksimal itu 50. Di Ibu Kota Negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 50, 53. Sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN di masa pemerintahnya nanti. Prabowo juga mengaku siap berkantor di IKN setelah dirinya dilantik. Saya sudah berkali-kali ya, saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Dan walaupun kita sadar pembangunan Ibu Kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun, fungsi daripada Ibu Kota ini sudah bisa berjalan. Pembangunan IKN terus dikebut jelang pelaksanaan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Culkilmi melaporkan. Untuk pertama kalinya, sidang kabinet digelar di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Usai sidang, para menteri mendampingi Presiden melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN termasuk Istana Wakil Presiden. Para menteri kabinet Indonesia maju, ngopi pagi bersama di dekat embung kawasan Ibu Kota Nusantara. Seluruh menteri kabinet hadir, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menlu Retmo Marsudi, dua menteri perempuan di kabinet. Juga terlihat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang berfoto bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Bahadalia. Erlangga hadir di sidang kabinet, Usai menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Golkar kemarin sore. Sambil ngopi, para menteri berbincang dan berfoto di tengah suasana asli embung sebelum melanjutkan ageda sidang kabinet di Istana ke Presiden IKN. Dalam sidang Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemindahan Ibu Kota sebagai upaya pemerataan ekonomi. Presiden juga menjabarkan masuknya sejumlah investor dalam pembangunan IKN. Serta mengingatkan para menteri terkait ancaman kelemahan ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia. Usai sidang kabinet Presiden Jokowi didampingi para menteri melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN termasuk Istana Wakil Presiden. Pemirsa sebanyak 12 tower hunian aparatus sipil negara atau ASN di Bukotan Nusantara, Kalimantan Timur dipastikan siap huni. 12 tower hunian ASN akan langsung digunakan sebagai hunian tamu undangan VIP saat upacara peringatan 17 Agustus nanti. Sebanyak 12 tower rumah susun ASN siap dimanfaatkan oleh para aparatus sipil negara yang akan dipindahkan ke IKN. Masing-masing tower setinggi 12 lantai berisi 60 kamar. Lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial, fasilitas umum, serta area pusat kebugaran. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan perlengkapan rumah lainnya seperti meja kerja, televisi, dan pendingin ruangan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional dan PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni, mengungkapkan pemindahan ASN ke IKN kemungkinan akan dilakukan pada akhir September tahun ini. Saya yakin ya, kalau saya jadi ASN, saya akan sangat termotivasi untuk pindah ke sini. Ini apartemen baru, luasnya 98 meter square, ada kamar master bedroom, 2 kamar untuk anak, ada 2 kamar tanding, ada bekerja makan, ada routine room. Ini adalah suasana yang lebih segar, polisi lebih rendah, tempat kerja lebih dekat. Saya kira nggak ada alasan kalau teman-teman ASN nggak mau pindah sih. Lokasi 12 tower rusun hunian ASN personal hankam ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Rencananya, rusun hunian ASN ini akan dipergunakan terlebih dahulu sebagai tempat akomodasi menginap bagi para tamu VIP serta petugas upacara HUD kemerdekaan RI di IKN. Dari kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Presiden Jokowi Dodo menanggapi anggaran pelaksanaan upacara peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang membengkak. Jokowi menilai wajar anggaran upacara RI lebih besar karena digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara. Untuk pertama kalinya perayaan HUD ke-79 Republik Indonesia akan diselenggarakan di dua tempat, yakni di Istana Negara Jakarta dan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi mengaku anggaran HUD RI membengkak karena perayaan digelar di dua tempat. Jokowi tak mengkonfirmasi berapa besar kenaikan anggaran upacara tahun ini. Dia hanya menyebut kenaikan masih dalam daftar wajar. Namanya dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Nah, tapi kan bukan lompatan yang saya kira anggaran. Biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sektek. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan biaya perayaan HUD kemerdekaan RI memang selalu dibiayai negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan memang ada kenaikan biaya karena perayaan digelar di dua tempat namun tidak signifikan. Tim Liputan melaporkan. Pengunduran diri Erlangka Hartarto sebagai keputusan yang lazim menurut Ridwan Kamil. Informasi menarik ini pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa pasca pengunduran Erlangka Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar yang terkesan tiba-tiba kini giliran salah satu kadernya yaitu Yusuf Hamka yang menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP Partai Golkar. Dalam surat tersebut Yusuf Hamka beralasan pengunduran dirinya karena tuntutan keluarga. Pria yang biasa disapa bawah alun ini menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar di Jakarta Senin pagi. Surat kemudian diterima staf keseketariatan dan dalam suratnya Yusuf Hamka mengungkap alasan pengunduran dirinya sebagai kadernya Partai Golkar sekaligus bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Di antaranya terkait faktor usia, tuntutan keluarga serta ingin fokus menjadi pengusaha. Langkah tersebut juga diambil mengikuti mundurnya Erlangka Hartarto yang merupakan sahabat baiknya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan hingga saat ini dirinya mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Erlangka sejak ditunjuk untuk maju dalam pilkada Jawa Barat kamis lalu. Gimana saya? Kekuatan besar ya? Kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur, gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Saya kebeneran memang sudah berpikir lama. Apakah momentunya pas? Momentunya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang, Innalillahi wa innalillahi roji'un. Berarti saya nggak happy. Tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini, saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillah ya robbil alamin buat saya. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman ni disen, dari guru-guru agama saya, semua bilang, mundur dari politik. Kamu milik rakyat. Dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik. Atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu, mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyebut pengunduran diri Erlangka Artarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar merupakan hal yang lazim. Ini merupakan dinamika politik biasa. Dan tidak ada hubungannya dengan pilkada DKI Jakarta. Ditemui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara Senensiang, Ridwan Kamil mengaku pencalonannya dalam Pilkub Jakarta tak berpengaruh dengan mundurnya Erlangka. Erkayakin kejolak di Partai Golkar tak ada hubungannya dengan Pilkada Jakarta. Sebelumnya Partai Golkar secara resmi mengusuk Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada November mendatang. Bahkan Erlangka memocorkan calon wakil Gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil berinisial S. Tidak ada. Saya juga menyimak seperti yang media simak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Erlangka aja. Dan itu kan dalam dinamika kepartian hal yang lazim dan rutin. Tapi ini menurut pribadi ada ratusan yang sudah diputuskan secara organisasi. Tapi kita kan Partai Besar tidak tergantung oleh satu dua individu. Menurut Trituan Kamil, mundurnya Erlangka dari Pujuk Pimpinan Partai Golkar merupakan dinamika politik biasa. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mohamad Zul Hilmi melaporkan. Pemirsa baru-baru ini, Partai Golkar ramai diperbincangkan publik. Lantaran Ketua Umum Partai Golkar, Erlangka Hartarto mundur dari jabatannya. Mundurnya Erlangka disebut untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan mempertahankan soliditas internal Golkar. Namun partai yang besar di era order baru yang eksis hingga sekarang ini sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu partai politik tertua di Indonesia. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Partai Golkar muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh yaitu Soekarno, Supomo, dan Kehajar Dewantara tahun 1940 dengan nama awal Golongan Funksional. Namanya kemudian berubah menjadi Golongan Karya di tahun 1959 lalu berubah menjadi Sekretariat Bersama Golkar atau Sekbergolkar di tahun 1964 oleh Soeharto dan Soehardiman sebagai respon atas aturan yang menginstruksikan organisasi dalam front nasional bergabung dengan parpol atau membentuk organisasi sendiri. Pembentukan Sekbergolkar ditanda tangani 53 serikat buruh dan organisasi pegawai negeri sipil, 10 organisasi intelektual, 5 organisasi perempuan, 4 asosiasi media, 2 organisasi petani dan layan, serta pihak militer. Ketua umum pertama Sekbergolkar adalah Cuhartono. Pada pemilu 1971, Sekbergolkar berhasil memenangkan suara sebanyak 62,8% dan mendapat 236 kursi. Pada 1971, Sekbergolkar berubah menjadi Golkar yang menggunakan struktur baru yang menunjukkan kelompok Soeharto dan militer yang mendominasi dengan memiliki kekuasaan paling besar. Reformasi membawa perubahan politik nasional yang berimbas pada Golkar. Golkar terancam bubar karena dianggap turut melanggengkan rezim Orde Baru. Akhirnya dilakukan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup pada 9 hingga 11 Juli 1998 dan terpilih Bertanjung. Sebagai ketua umum dan mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi. Pada pemilu 1999, Golkar menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 22,5% dan 120 kursi di parlemen. Meskipun sempat berjaya kembali setelah reformasi, perolehan kursi Golkar di parlemen terus menurun. Pemilu 2009, Golkar hanya mendapat 106 kursi. Pemilu 2014 dengan 91 kursi dan pemilu 2019 dengan 85 kursi. Di pemilu 2024, Golkar mendapat 102 kursi TPR dibawa ke pemimpinan ketua umum Erlangka Hartarto. Namun pada 10 Juli 2024, Erlangka yang juga merupakan Menko Perekonomian menyatakan mundur sebagai ketua umum Golkar. Erlangka menyebut alasan pengunduran dirinya dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang. Politikus Golkar dan Menpora Dito Aryo Tejo menyebut Erlangka mundur karena ingin fokus pada pemerintahan. Banyak pihak yang berspekulasi mundurnya Erlangka Hartarto karena adanya intervensi dari pihak eksternal. Namun hal tersebut dibantah sejumlah elit partai Golkar. Para elit partai berlogo beringin ini juga memastikan Golkar tak retak dan segera menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum Golkar hingga Musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum yang baru. Meski tidak berada di tanah air, namun upacara pengibaran bendera merah putih saat hari kemerdekaan RI di luar negeri dipersiapkan dengan baik. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Komisaris PT. Inet Global Indo Sukoco Halim dan istri memenuhi panggilan pemeriksaan atas dugaan kasus rekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang di Boda Metro Jaya. Sukoco Halim dan istri didampingi kuasa hukumnya enggan memberikan tanggapan agenda pemeriksaan. Komisaris PT. Inet Global Indo Sukoco Halim dan istri hadir di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Senin Siang untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus rekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Saat ditemui di Direktorat Reserse Kriminal Umum Sukoco dan istri yang didampingi oleh kuasa hukum tidak memberikan tanggapan apapun terkait agenda pemeriksaan pada hari Senin. Diduga Direktur dan Komisaris PT. Inet Global melakukan rekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perusahaan jasa internet yang didirikan oleh mereka sendiri. Rekayasa pengajuan PKPU diduga untuk membebaskan PT. Inet Global dari utang. Hal ini dapat memberikan dampak perugian kepada kreditur hasilnya. Meski tidak berada di tanah air, namun upacara pengibaran bendera merah putih saat hari kemerdekaan RI ke-79 tetap dipersiapkan dengan sangat baik. Sejumlah pelajar pemirsa merasa bangga bisa menjadi pasukan pasgibra di KBRI Bangkok, Thailand. Sejumlah pelajar asal Indonesia terus berlatih untuk mengibarkan bendera merah putih saat hari kemerdekaan RI di KBRI Bangkok, Thailand. Demi meraih hasil sempurna, persiapan pasukan pengibar merah putih telah dilakukan sejak satu bulan lalu. Meski berada jauh dari tanah air, namun anak-anak diaspora ini tak melupakan tanah kelahiran mereka. Para pelajar ini bahkan bangga saat lolos seleksi dan bertugas sebagai bagian dari pasukan pengibar bendera. Di Bangkok itu kesempatan yang sangat luar biasa karena dibanding di Indonesia kita harus seleksi. Ini bukan pertama kali menjadi anak pasgibra tapi ketiga kalinya. Sudah tiga kali? Sudah tiga kali. Kesulitannya apa kalau sambil sekolah misalnya? Kesulitan saat sambil sekolah itu mengisi energi ya setelah latihan. Karena pasti kita dapat latihan pagi dan habis itu sekolah. Nah pas di sekolahnya pasti capek, ngantuk. Tapi ada cara lainnya untuk mengisi energi tersebut kayak makan, minum, terus tidur bentar gitu, bisa. Setiap hari tim pasgibra yang akan tampil di depan juta besar dan ribuan warga Indonesia berlatih keras di lapangan Kedutaan Republik Indonesia di kota Bangkok. Para pelatih yang merupakan atas seteni Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut secara bergantian dan penuh disiplin melatih para anggota pasgibra. Ini nantai sangat tinggi, ingin merasakan menjadi suara pasgibra. Beberapa orang saya tanyakan ada yang menyampaikan mau melatih kedisiplinan, untuk menjadi suatu kebanggaan. Karena menjadi suara pasgibra itu pasti akan menjadi nilai prestisius untuk dia sebagai historisnya nanti pada saat yang akan datang. Sebagai bagian dari kedisiplinan, para anggota pasgibra juga diwajibkan memotong rambut agar tak mengganggu selama bertugas menghibarkan bendera merah putih. KBRI Bangkok tak hanya menyiapkan pasukan penghibar bendera, namun juga paduan suara. Kelompok paduan suara akan membawakan lagu-lagu bertema kebangsaan saat hari kemerdekaan RI ke-79. Nusantara maju, Indonesia maju. Dari Bangkok, Thailand melaporkan. Ikatan Engineers Indonesia BPD Banten terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya engineering. Sertifikasi binaan kepada anggota diperlukan agar mampu bersaing di dunia kerja. Ikatan Engineering Indonesia BPD Banten menggelar seminar sekaligus gathering 2024 dengan tema Strategic Managing for Energy Efficiency in High-Rice Building di ISBSD Tangerang, Banten. Dalam kegiatan ini dihadiri 23 sponsorship dari perwakilan asosiasi, pengurus, serta anggota dari BPD-BPD IK-EI. Diketahui, kelima berdirinya IK-EI telah meningkatkan kualifikasi dengan mensertifikasi 2.500 anggota yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Kegiatan kami hari ini adalah melakukan seminar dan getering IK-EI BPD Banten tahun 2024 yang disupport oleh beberapa vendor kami. Ada sekitar 23 vendor untuk mensupport event kami ini. Nah, event kami ini melakukan rutin untuk meningkatkan skill-skill member kami dengan cara melakukan webinar dan sertifikasi seperti sertifikasi genset, air kondisioner, dan panel elektrik. Nah, dari seminar atau tema dari getering kami ini adalah manajemen energi dengan meningkatkan kualitas skill member-member kami untuk memanage energi kami seperti itu. Sebenarnya banyak banget manfaat yang saya dapat dari bergabung dari organisasi ini. Yang pertama adalah saya nambah banyak relasi, baik dalam pekerjaan ataupun di organisasi. Yang kedua, saya dapat banyak hal-hal positif ilmu. Saya bertemu dengan banyak kontraktor, vendor yang mungkin bisa saya ajak kerjasama. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah banyak pembekalan-pembekalan yang saya dapat dari sini. Kayak sertifikasi, keteknikan, dan ujiga tiga juga saya dapat banyak di sini. Jadi sangat berbahagia, khususnya bagi saya atau bagi orang-orang yang notabene adalah para pelaksana teknisi gunung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Pelaksana IKEE, BPD Pusat, Isman Bahar, Direktur De Bindo, Evi Setiabudi, Ketua HGMA BPD Banten, Busto Markoto, serta Ketua Umum PHRI BPD Banten, Asok Kumar. Di acara ini juga diramaikan dengan kegiatan exhibition dengan menampilkan stun-stun produk yang ikut berkolaborasi dengan IKEE, BPD Banten. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati dan Wildan Aulia melaporkan. MNC Sekuritas meraih tiga penghargaan pada ajang ESG, Inisiatif Award 2024 sebagai wujud atas penerapan environmental, social, and governance atau ESG. Penghargaan ini semakin menjadikan MNC Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas yang disegani. MNC Sekuritas berhasil meraih tiga kategori penghargaan dalam ajang ESG Inisiatif Awards 2024, yaitu Base ESG Investing Innovation, Base Sessionable Finance Leadership, serta Base Director for ESG Inisiatif yang diraih oleh Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latif Yukas. Penghargaan diberikan atas peran MNC Sekuritas dalam penerapan environmental, social, and governance atau ESG. Kita di MNC Sekuritas itu sudah menerapkan end-to-end untuk ESG ini, dan juga kita senantiasa menerapkan kesetaraan gender, memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Dan itu semua kita berharap akan menjadi nilai tambah baik bagi kita di MNC Sekuritas, maupun bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi semakin menggunakan ESG dan ESG-nya tinggi, maka nilai perusahaannya naik, banyak diminati oleh investor, banyak cuannya, banyak pembeli yang berminat, maka juga banyak cuannya. Artinya, ini membuktikan bahwa sebaik-baik perusahaan adalah perusahaan yang memberi manfaat, baik lingkungan maupun sosial. MNC Sekuritas menjadi satu-satunya perusahaan sekuritas dari sektor finansial yang memenangkan penghargaan. Dari total 21 perusahaan yang terdaftar sebagai pemenang. Dari Jakarta, Stephen Patinama, INews, melaporkan. Pemirsa bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB, Rohmifirin, resmi mengukuhkan relawan di Kabupaten Lombok Barat dan Mataram. Konsolidasi juga dilakukan untuk meraih kemenangan pada Pilgup NTB mendatang. Relawan Rohmifirin di Kabupaten Lombok Barat resmi dibentuk, jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Mereka diguguhkan langsung oleh bakal calon gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah. Pasangan yang diusung partai Perino Berlambang Burung Raja Wali ini meminta para relawan turun langsung ke masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Lentunya strategi kita ya terus memperbanyak relawan, memperbanyak relawan, lintas prokosi, berbagai kalangan ya, yang bersama-sama dengan kami. Usai kukuhkan relawan Lombok Barat, pasangan Rohmifirin juga mengukuhkan relawan Mataram di jalan lingkar selatan kota Mataram. Dalam pengukuhan dan konsolidasi ini juga dihadiri Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Rusni. NTB ini adalah tampil dalam IPM ini, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat ya. Lebih-lebih kalau kita berbicara sekarang, ekonomi masyarakat. Nah inilah yang kami anggap sekarang ini adalah mampu ya, untuk membawa keubahan ini adalah Rohmifirin. Usai melakukan pengukuhan dan konsolidasi relawan Siti Rohmi Jalilah, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini, menyapa sekaligus bersilatu Rahmi dengan relawan muda Mataram dan pengunjung kafe di Kunung Sari Lombok Barat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Bakal calon gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah, menghadiri pengukuhan relawan di Kabupaten Lombok Tengah. Para relawan bertekad untuk menangkan pasangan Rohmi Firin pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 mendatang. Dikukukannya, puluhan relawan pemenangan di wilayah Lombok Tengah semakin menambah kekuatan Siti Rohmi Jalilah. Musyafirin sebagai pasangan bakal cagup dan bakal cagup NTB. Para relawan menargetkan pasangan yang didukung Partai Perindo ini menang di Lombok Tengah. Partai juga spesial, jadi semua kita juga sedang bersih. Relawan dari semua, lombok partai dan kota sudah terbentuk. Hanya mereka menunggu pelantikan, pengukuhan saja. Tapi mereka sudah terbentuk dan sudah tergeras. Jadi pemasangan APK kembali kita lantikan. Konsumkasinya datang berat. Sekarang itu sedikit juga sedang konsumplikasi dengan relawan-lawan mandiri. Baru terdaftar ini baru sekitar 50 relawan mandiri. Saat ini tim pemenangan Rohmi Firin tengah mempersiapkan strategi pemenangan dan juga syarat-syarat pendaftaran pasangan cagup dan cawagup pada 27 Agustus mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, AINU SPRAPORGA. Ribuan warga Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tumpah Ruang. Ikuti goa sehat bersama bakal calon gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah. Masyarakat mendukung pencalonan Umi Rohmi yang dinilai berkomitmen tinggi untuk mensejahterakan warga. Bakal calon gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah, bersama ribuan pendukung dan simpatisan Tumpah Ruang mengikuti goa sehat yang dimulai dari perempatan Selaparang hingga teras Budayana, Ampenan, Kota Mataram. Olahraga pagi yang berlangsung spontanitas ini berjalan sangat semarah. Pencalonan Umi Rohmi mendapat dukungan besar dari masyarakat. Umi Rohmi didoakan terpilih memimpin NTB dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kaum perempuan bisa lebih maju, lebih mandiri, berdaya saing, dan tetap eksik. Jadi tidak cuma pintar, tapi bisa merasakan sampai tidak paham. Ada di sosok beliau ya? Ada di sosok ibu Rohmi ya? Ada banget lah. Beliau down to earth orangnya. Tidak meninggi, lalu merangkut. Gubernur kalau dia setelah terpilih menetretkan pasar sindu, itu aja sudah. Pasar sindu, Pak. Kenapa harusnya terpilih? Ya, tidak ada lagi parkir Kidomo yang kayak begitu. Bakal calon gubernur NTB yang diusung oleh partai PNB ini akan menyerap dan menerima aspirasi warga untuk NTB menjadi lebih baik. Dari Mataram NTB, Hari Kasih di Ainews melaporkan. Kami kiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktifitas. Tetap semangat dan sampai jumpa. Kami kiri jumpa. Kami kiri jumpa.